Lalu Percy menunjukkan dirinya setelah tahu kalau ternyata ibunya masih hidup Hades memberikan syarat jika Percy ingin ibunya kembali Maka dia harus menyerahkan petir milik Zeus Saat tengah malam Percy akan pergi menyelamatkan ibunya Dan tidak disangka Grover dan Annabeth juga akan ikut dengannya Percy awalnya melarang namun setelah Annabeth dan Grover membujuknya Percy pun memperbolehkannya untuk ikut Lalu Annabeth menyarankan pergi ke tempat Luke putera dari Hermes untuk mendapatkan informasi Hey guys Luke Or later Everybody does Percy Figurte you stop by sooner Oh Wine shoe You mean Hades wife? Yeah he forced This is a map to Persephone's pearls Persephone? Right now there's three pearls in the United States You crush it Visualize where you want to be taken You might want to take a step back Pergilah mereka ke sebuah tempat Dimana tempat tersebut memiliki banyak sekali patung Kemudian Annabeth menemukan koin emas yang bernama Drachma Saat mereka berbencar dan berkeliling Grover menemukan patung pamannya Dia baru sadar kalau patung tersebut adalah pamannya Yang sudah diubah oleh Medusa Saat Percy lari dikejar oleh Medusa Akhirnya dia pun tertangkap Dia pun tidak berdaya karena matanya tertutup Selang beberapa lama Saat Percy mulai tergoda untuk membuka matanya Annabeth datang dengan membawa mobil dan menabrak Medusa Ketika Medusa lengah Percy kemudian langsung memenggalnya dan mengambil mutiaranya Lalu mereka pergi ke tempat selanjutnya yaitu sebuah museum Dan mereka melihat kalau mutiaranya berada di mahkota patung Dewi Athena Karena masih sangat ramai Mereka pun memiliki rencana untuk menunggu sampai malam Saat malam tiba mereka keluar dari toilet dan akan mengambil mutiara tersebut Annabeth melumpuhkan para penjaga yang ada di sana Lalu Percy menggunakan sepatu yang diberikan oleh Luke untuk bisa terbang Saat Percy berhasil mengambil mutiaranya Para penjaga sebelumnya terbangun dan mereka berubah menjadi mahluk yang bernama Hydra Oh, 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 oh I got it Yes Yeah, Percy There we go Recreational services You guys been caught sleeping on a job Look, I got this, okay Hey guys, I'm with Park No Percy, stop Two more grow back He's there Lalu mereka pergi ke tempat mutiara terakhir yaitu berada di Las Vegas Hotel Lotus Setelah mereka sampai dan masuk ke dalam Mereka diberi cemilan bernama bunga lotus untuk diberikan oleh pelayan yang ada di sana Dalam sekejap mereka seperti terhipnotis dan melupakan tentang misinya Wow This is the most delicious thing I've ever consumed That sounds like an amazing idea Guys, why don't we stay here for a while Saat Percy akan memakan bunga lotus lagi, tiba-tiba dia mendengar suara ayahnya Yang mengatakan bahwa bunga tersebut bisa menempulkan pikirannya Saat Percy terus ditawari bunga lotus dan menolak Secara mengejutkan dia mengetahui sebuah fakta Yeah, you see me yet? French connection, huh? What's DVD? Yeah, yeah, I think so on DVD It's the best movie of the year What? Seriously? Whatever, I think it's... Yeah, this year, 1971 Wait, this year You're never going to want to leave, okay? We're going to be stuck here forever We're trapped Listen to me, you get the flowers Come on, come on In the car, in the car Let's go, keys Get in Lalu mereka pergi ke Hollywood untuk bertemu dengan Hades Saat Percy melihat sebuah tulisan dan membacanya Pintu menuju neraka pun akhirnya terbuka All the praise souls Woe to all Mereka bertemu dengan si penjaga neraka Namun mereka tidak diizinkan untuk masuk karena mereka masih hidup Saat Grover mencoba menyokok penjaga tersebut dengan uang Dia langsung membakarnya Namun ketika Percy mengeluarkan koin dragma Penjaga tersebut pun bersedia mengantarkan mereka Welcome to the underworld Scrappy Ketika mereka tiba di istana Hades Anjing neraka langsung menyergap mereka Namun seorang wanita yang bernama Persephone Istri dari Hades langsung menghentikannya Lalu Persephone mempertemukan Percy Jackson dengan Hades Namun sangat tidak disangka kalau Dewa Hades berpenampilan sangat penuh dengan gaya Namun Namun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Percy kemudian mencoba bernegosiasi dengan Hades Namun dia tidak peduli Jika Percy tidak membawa peti tersebut Maka ibunya tak akan selamat Saat Percy bertemu dengan ibunya Perisai yang dipakai Percy Terdapat patir Zeo di dalamnya Terima kasih telah menikmati Saya ingin menikmati Saya ingin menikmati kamu forever Tidak 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 Lalu mereka akan dijadikan sebagai makanan roh Saat Hades lengah Persebona langsung mengambil peti tersebut Dan dia langsung menyerang Hades Tidak 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 Persebona memberikan peti tersebut kepada Percy untuk segera dibawa ke Olympus Namun mutiaranya hanya bisa membawa tiga orang Dan Grover akhirnya memilih untuk tinggal disana bersama persepun Saat mereka tiba di sebuah gedung, Luke ada disana Dan niat Luke yang sebenarnya mulai terungkap Saat Percy hampir kalah, dia kemudian mengeluarkan kemampuannya Sebagai anak dari Dewa Laut Aku pikir aku anak Poseidon Lalu Percy menjelaskan semuanya Bahwa yang mencuri petir tersebut adalah Luke Putra Hermes Dia sangat membenci para Dewa Dia ingin para Dewa menghancurkan diri mereka sendiri Saat para Dewa meninggalkan tempat tersebut Poseidon berbicara kepada Percy Dan menjelaskan alasan kenapa dirinya meninggalkannya Lalu Percy berpisah dengan ibunya Dan kembali ke pergemahan Dia disambut oleh Grover yang sudah kembali dari neraka Kemudian Percy dan Annabeth melakukan hati tanding Dan film pun tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!